oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua jumpa lagi di channel kami di belajar teknologi jamano oke teman-teman dalam kesempatan ini saya akan coba share sedikit mengenai optocloper ya apa itu optocloper dan bagaimana penggunaannya jadi dalam hal ini kami akan menjelaskan mengenai optocloper yang dipakai untuk terutama untuk trigger stop lamp ya jadi mungkin teman-teman di chatting atau di komen channel kami banyak yang menanyakan mengenai optocloper kali ini saya akan coba share mengenai optocloper sendiri itu jadi kalau sebenarnya apa sih fungsinya optocloper ini jadi optocloper yaitu suatu alat ya elektronik suatu komponen yang dipakai untuk men-trigger rangkaian lain dengan memprotek arus yang dari inputnya jadi untuk paper ini sebenarnya untuk membatasi arus yang berbeda antara trigger yang rangkaian tertentu dengan tegangan tertentu itu triggernya dari tegangan yang berbeda misalnya kita trigger dari motor ya motor atau mobil itu tegangan catu dayanya adalah 12 volt sedangkan ampernya cukup tinggi juga sedangkan peralatan kita itu menggunakan arduino yang mana catu dayanya menggunakan 5 volt jadi kalau triggernya kita langsung ke arduino dan 12 ke 5 volt nanti akan mengalami overpulted atau over arus sehingga bisa mengakibatkan peralatan arduino kita bisa rusak jadi sebenarnya itu jadi tujuan dari optocloper itu membatasi ya itu jadi macam-macam optocloper ya kalau di pasaran ya ini kita saya udah beli beberapa optocloper ini yang optocloper yang dua channel ya ini sebenarnya ini terdiri dari dua optocloper ya ini tipenya PC817 ya disini ada buat ininya inputnya kemudian outputnya kemudian ini ada jumpernya jadi prinsipnya sama ya optocloper tapi ini dikemas dalam bentuk PCB harga pun harganya pun cukup murah ya di toko online ini yang dua channel ya kemudian kalau empat channel ini empat channel ya teman-teman jadi ini bisa dipakai empat channel ini ada jumpernya ini ada optocloper PC817 ya ini bisa didapatkan di toko online harganya di bawah Rp20.000 ya kalau teman-teman enggak mau ngerakit sendiri ya pakai ini aja langsung dipakai kemudian kalau kita ngerakit sendiri ini ada namanya satu bijian ini PC817 ya namanya PC1817 jadi kalau pakai ya tinggal kasih resistor ini inputnya inputnya dari trigger 12 volt ini masuk ke Arduino jadi untuk men-trigger Arduino ini jadi kalau dilihat ini ada titiknya bulat ini bulat ini nomor satu sebagai trigger ya sebagai trigger input ya ini ada controlnya ini nomor satu ini sebagai trigger inputnya kemudian yang sebelah kanannya ini sebagai outputnya jadi rangkaiannya seperti apa sih ini sebenarnya yang ada di dalam rangkaian itu ini sudah saya buatkan catatan jadi kalau optocloper yang buli sudah jadi itu rangkaiannya seperti ini ya jadi ini ada input ini sudah ada resistornya yang ini item-item ini yang item warna item itu PC817 kemudian ini jadi optocloper itu antara input dan output itu pakai opto ya pakai cahaya jadi nggak impact ke sistem yang outputnya ini jadi rangkaiannya seperti ini ya ini ada jumpernya yang jumper tadi yang warna kuning ini adalah untuk menjumper ground jadi antara input sama outputnya ini groundnya disambung ini kalau jumpernya dicabut berarti groundnya terputus jadi konsepnya seperti ini ini ada gambar cahaya jadi ini ini antara input sama output terpisah jadi arus yang disini yang besar akan tidak akan mempengaruhi arus yang ada disini kemudian kalau kita pakai rangkaian sendiri kalau pakai rangkaian sendiri seperti ini ya misalkan kita akan men-trigger lampu lampu LED seperti ini jadi ini inputnya inputnya bisa sampai 12V sampai 24V ini trigger kesini ini groundnya juga ground dari inputnya ini ground terpisah jadi groundnya dari sini sini bisa pakai 5V ya 5V pakai resistor ini jadi saat trigger disini ada masuk ini langsung trigger sini jadi ini langsung terkonek sini jadi lampu akan menyala jadi ini tegangannya beda ya disini 12V 12V sampai 24V disininya bisa 5V terus kemudian bagaimana untuk men-trigger yang stop lamp jadi prinsipnya sederhana sekali ya jadi kalau stop lamp yang kita punya misalkan triggernya negatif jadi membuatnya seperti ini ya jadi ini trigger ini dari motor atau mobil dengan tegangan 12V ini ground dari mobil juga ini resistornya kita bisa kasih resistor 1kg ya terus kemudian untuk triggernya seperti ini ini groundnya ini dipasang ground di Arduino-nya karena triggernya pakai ground atau trigger low ground kita pakai ground disini kemudian ini disambungkan ke pin pin Arduino-nya pin buat trigger misalkan pin 5 untuk trigger RAM kita masukkan sini aja jadi saat ada tegangan RAM disini dia langsung men-trigger PC817-nya kemudian ini seakan-akan ini ground ini nanti nyambung ke pin yang buat trigger RAM jadi kalau enggak ada trigger dia seakan-akan ini putus ya enggak ada ground jadi pin RAM-nya tidak disambung dengan ground cukup simple ya teman-teman jadi itu penjelasan yang bisa saya share cukup simple jadi ini seperti ini ya ini rangkaian stop lamp ini sudah ada sudah ada pakai PC optocoper ya jadi teman-teman kalau mau ini ini saya dimukukan disini jadi ini ini rangkaian ini sudah ada sudah ada step down-nya ya jadi ada step down-nya sudah ada optocoppler-nya jadi ini rangkaian ini tegangan dari aki motor ya 12V kalau kita nyalain juga sama akhirnya sudah masuk ke masuk ke sini sudah pakai stop down jadi kalau kita pakai RAM ini sudah pakai ini ya optocoper ya jadi ini ada beberapa kalau kita pakai RAM RAM artinya kita trigger ya kita kasih tegangan positif 12V ini RAM-nya kita kita trigger 12V nah ini RAM ya ini trigger dari 12V langsung masuk ke optocoper trigger rangkaian Arduino nah ini sama juga dengan sen-nya sen-nya sama aja kita pakai sen ini ini sen-nya sen kiri kita pakai positif kalau sen kanan kita pakai kanan ini positif juga jadi cukup simple ya jadi teman-teman bisa mempraktekan sendiri jadi seperti itu yang bisa saya demokan untuk teman-teman semuanya itu saja yang bisa saya share ya teman-teman mungkin teman-teman bisa mengembangkan sendiri dengan memakai optocoper jadi teman-teman bisa menggunakan rangkaian seperti ini yang sudah jadi atau seperti ini sudah jadi bisa langsung disambungkan ke rangkaian Arduino atau kalau teman-teman bisa ini cukup murah dengan menggunakan seperti ini ya dan langsung disambungkan ke PC81 optocoper jadi harganya kalau yang ini yang kecil ini ini gak sampai seribu ya satuannya jadi cukup murah jadi teman-teman bisa memeraktekan sendiri membeli dengan biaya yang murah oke itu teman-teman yang bisa share untuk optocoper sampai juga sampai jumpa di tutorial yang lainnya jangan lupa selalu ikuti channel kami dengan subscribe oke teman-teman sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati